Lihatlah si anak kota berjalan dalam nada-nada yang tak jelas Aksesoris terlalu penuh pada dirinya Sebagai kan toko yang bergerak menawarkan barang jajahannya Lihatlah si anak kota dalam kecentilan nada-nadanya Menggemaskan tapi kadang juga menjengkelkan Ia tampil dalam kepengelahan seakan memandang rendah sekitarnya Mengutak atik buku yang begitu banyaknya Segala macam ada di sekitarnya Tapi hanya gambar yang menariknya Dan iklan-iklan produk yang dibutuhkannya Sayang buku mermutu itulah yang dilihatnya Kisah orang sukses tak menarik perhatiannya Apalagi cara hidup dan bagaimana sopan santun untuk bersama Tak diperdulikannya Buku bagi dia yang berharga cuma informasi tentang kebutuhannya Sementara isi lain diabaikannya Betapa kasihannya dia Karena tak mampu mengenal dirinya Tak mampu mengenal kebutuhannya Tak mampu menghargai karya Yang seharusnya Ada padanya Si anak kota membangun kegagalan dari hari ke hari di kehidupannya Si anak kota terlenah Dengan segala apa yang dipunyanya Tapi ternyata itu menjadi bom waktu yang menghancurkannya Si anak kota Hanya membaca Informasi produk yang dibutuhkannya Dia tak pernah membaca kisah Ada orang kaya jatuh miskin Apalagi kisah Si anak desa yang berhasil Dalam hidupnya Sampai-sampai dia lupa Bahwa orang tuanya pun ternyata Datang dari kemiskinan sebelum kaya Si anak kota tenggelam disana Karena mengabaikan buku dan sejarah Semoga Anda dan saya Tak menjadi korban kebodohan Karena tak mau membaca Dan belajar Dari sejarah Bersama saya Bikman Sirai Bersama saya Terima kasih.